Empat pelaku sindikat komplotan perodongan dalam angkutan umum diringkus polisi. Satu orang pelaku terpaksa ditembak karena mencoba melawan petugas. Modus yang digunakan komplotan ini dengan menggunakan angkot dan menyamar sebagai penumpang, ketika korbannya masuk, para pelaku langsung membawa korban berkeliling dan menguras harta benda dengan ancaman senjata tajam. Kami wawon kapu. Bukan ini yang dari Thailand. Wadika. Ini yang dari Thailand. Beneran bikin santai. Enak banget. Cobain semuanya. Ijitan. Ting khusus anti-balik bersama unik pidana umum Polrasa Bas Palembang terpaksa menghentikan laju pidana pangkutan umum ketika pelintas di jalan raya kota Palembang. Dan cepat, tugas langsung mengamankan para pelaku termasuk publik angkot yang digunakan antara pelaku. Tindakan ini diambil polisi setelah menerima laporan dari korbannya yang telah menjadi korban perodongan di dalam angkutan umum. Satu orang pelaku diambil tindakan tegas terukur karena mencoba melawan petugas dengan dilumpuhkan kakinya menggunakan timah panas. Para pelaku masing-masing bernama Yendi Saputra, Chandra Irawan, M. Daud, dan HP. Keempatnya merupakan warga kecamatan Gandus, Palembang. Kasat reskrim Polrasa Bas Palembang membenarkan jika pihaknya telah berhasil meringkus komplotan pelaku penodongan penumpang angkutan umum dengan modus menyamar sebagai penumpang, para pelaku mencari korban dan setelah mendapatkan, korban dibawa berkeliling untuk selanjutnya ditodong dan diambil barang-barang berharganya. Aksi ini terjadi pada korban yang hendak pergi ke mal dengan menumpang angkut pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban menerita kerugian uang tunai senilai 2,5 juta rupiah. Korban ini kemarin ditodong, trayek 020. Jadi pelaku ini rempat, jadi korban ini dibawa, begitu di jalan, ditodong, di jalan. Yang diambil... Kan terjadi posisi itu, aduh ibu-ibu sama bapa-bapa. Ibu-ibu sama bapa-bapa turut, aku dibawa lagi leleleng. Sudah itu aku selalu nak monggung datang, saya tanya, kamu sayanglah, aku tahu penyawab. Penyawab, sayang nyawab, saya penyawab, saya penyawab, saya penyawab. Dia penyawab, betul ke saja dia tahu, aku tak boleh tahu. Membentukkan, jadi ibu-ibu ini tak galak, tolak di ibu-ibu, nak minta dirimu keluar. Cabutlah dompet, cabut dompet. Dialah, dompet ini banyak isi, ya Pak. Dampaknya kalau... Berarti waktu itu, saat itu kan penumpang itu sendirian, berarti penumpang sendirian. Nah, dia melihat, karena mungkin dia pikir, yang dua orang kawan di belakang sopir ini, penumpang juga. Ternyata mawak kawannya sopir. Masuk di sekat itu, ya? Ya, langsung dia bawah, dan ditodongnya. Kami terapkan 365 pasalnya, dan ada salah satu pelaku pada saat memang mau ditangkap itu melawan, ada sempat baju anggota kami, sempat robek oleh salah satu pelaku, dan kami ambil tindakan tegas yang terukur. Bersenjata pelaku waktu melakukan aksinya? Informasi dia pakai, nodong pakai ini ya, pakai sajam ya. Terima kasih telah menonton!